Pendekar macu keranjang, jilid 59 cawan tengkorak dekat istrinya, melalui mulut tengkorak yang ternganga itu. Kemudian Mulana mengangkat cawan araknya sampai bangkit berdiri. Istriku, mari kita memberi selamat kepada Tuan Pek Honsyong dan Nona Chu Bilian yang menjadi tamu agung kita, dengan minum anggur ini. Jiwi, selamat datang di rumah kami Bilian dan Honsyong melongot, memandang kepada nyonya rumah yang juga bangkit berdiri dan nyonya yang cantik itu mengangkat tengkorak itu dengan kedua tangan, diikuti pandang mata suaminya, ia lalu bersama suaminya, minum anggur dari mulut tengkorak. Bilian berdiri tak ngeri. Nyonya cantik itu kelihatannya seperti berciuman dengan tengkorak itu, beradu mulut, dan penglihatan ini sungguh amat menegangkan dan mengerikan hatinya. Juga Honsyong tergetar perasaannya dan jantungnya masih berdebar ketika mereka berempat duduk kembali. Nyonya itu dengan hati-hati meletakkan tengkorak yang sudah kosong itu ke depannya. Mari, mari kita menikmati hidangan, Jiwi. Istriku, temanilah dua orang tamu kita makan minum dengan sikap gembira sekali mulana lalu mengajak istrinya dan dua orang tamunya makan hidangan yang serba mewah itu. Istrinya, dengan sikap lembut, pandang mata, tak pernah ditujukan kepada tamunya ataupun suaminya, seperti seorang dalam mimpi, makan dengan kera yang sopan sekali. Ha, makan minum baru enak kalau diselingi cerita menarik. Pek Tai Hiap dan Chu Li Hiap, bagaimana kalau aku menceritakan sebuah dongeng dari negeriku, dongeng yang amat indah dan menarik kepada Jiwi Bilian dan Honsyong saling pandang. Suwan rumah ini tiba-tiba saja menyebut mereka Tai Hiap, pendekar besar, dan Li Hiap, pendekar wanita, dan hendak mendongeng. Sebagai tamu, tentu dajah mereka hanya dapat menyetujui dan mengangguk. Biarpun tempat itu indah dan hidangan yang disuguhkan serba mewah dan lezat, namun pengalaman melihat nyonya rumah minum anggur dari cawan tengkorat itu membuat mereka ingin cepat-cepat menyelesaikan makan malam itu agar mereka dapat segera mengundurkan diri, bahkan mereka mengambil keputusan di dalam hati masing-masing untuk segera pergi meninggalkan tempat itu pada keesokan harinya. Di negara kami, di Birma, terdapat seorang puteri yang teramat cantik, mulana mulai dengan dongengnya. Demikian cantiknya puteri itu sehingga banyak pria tergila-gila, diantaranya seorang pria bangsawan tergila-gila dan mengorbankan segalanya untuk dapat mempersunting puteri jelita itu. Di antara banyak sekali saingan, pria itu berhasil dan dapat dibayangkan betapa berbahagia rasa hatinya ketika akhirnya diberhasil memperisteri puteri jelita itu, mulana berhenti sebentar dan menarik napas panjang. Lalu menengadah, seolah-olah dia membayangkan peristiwa yang didongengkannya itu. Bilian dan Honslong mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ketika Bilian melirik ke arah nyonya rumah, wanita itu seperti acuh saja, masih melanjutkan makan dengan mempergunakan sumpitnya, mengambil potongan daging kecil-kecil dan memasukkannya dengan sopan ke dalam mulutnya yang kecil, mengunyahnya perlahan tempat membuka bibir. Semua pria di negeri Birma merasa iri dan cemburu, bahkan Seng Raja sendiri pun merasa iri hati. Akan tetapi puteri jelita itu memilih pria yang berbahagia itu dan tak perlu diceritakan lagi betapa besar perasaan cinta kasih pria itu kepada istrinya. Dia mau mengorbankan apa saja, dia siap untuk mencium bekas kaki istrinya, menyembah segala benda yang pernah dijamah istrinya itu, dan melayani sendiri istrinya seperti budak yang paling hina. Dia setiap minum mempergunakan sandal istrinya itu, setiap hari menulis sajak pujian untuknya menghujaninya dengan segala kemesraan, dengan segala pernyataan cinta yang mungkin dilakukan seorang pria terhadap wanita. Pria itu memujanya, mencintanya, bahkan siap mengorbankan nyawa setiap saat kalau dibutuhkan oleh wanita itu, kembali Mulana berhenti dan dua orang tamunya kini memandangnya penuh perhatian, mulai tertarik sekali. Memang Mulana pandai bercerita dan dia memiliki daya tarik yang mempesona. Akan tetapi, arh, sungguh kasihan sekali pria itu. Betapapun besar cintanya, segala pengorbanan yang diberikan, bahkan dia telah mengusir semua selirnya, tak pernah lagi mau melirik wanita lain, menyerahkan seluruh kedudukannya, hartanya, kesehatannya, segala galanya. Namun, istri tercinta itu tetap saja dingin terhadapnya, Bilian menundukkan mukanya dan kedua pipinya menjadi agak merah. Diam-diam ia marah. Cuan rumah ini sungguh tidak mengenal batas, mengapa menceritakan hal seperti itu kepadanya. Kalau dilanjutkan cerita yang tidak sepantasnya, tentu ia akan menegurnya. Agaknya Mulana maklum akan isi hatinya. Maafkan aku, Nonacu. Maaf, bukan maksudku untuk menceritakan hal yang tidak pantas. Akan tetapi, semua ini untuk menyatakan betapa semua cinta dan pengorbanan pria itu sia-sia belaka. Hebatnya, biarpun puteri yang telah menjadi istrinya itu bersikap dingin, pria itu masih tetap memujanya. Dengan pria itu masih tetap memujanya. Dengan sabar dia merayu, dia membujuk, dengan hati-hati, dengan halus untuk membangkitkan perasaan cinta di hati istrinya, walaupun sedikitpun dia sudah akan menerimanya dengan perasaan amat berbahagia. Namun, sia-sia, puteri itu tetap dingin dan selalu memperlihatkan sikap tidak suka berdekatan. Hem, cerita itu semakin tidak menarik, kata Bilian. Dongeng yang menyedihkan, kata pula Hon Song sambil tersenyum kepada cuan rumah, untuk menghibur karena dia merasa tidak enak melihat sikap Bilian yang demikian jujur mencela dongeng cuan rumah. Mulana tersenyum dan wajahnya yang tampan nampak berduka, senyumnya pahit sekali. Memang menyedihkan, dan mungkin tidak menarik bagi nona cu, juga bagi wanita pada umumnya. Akan tetapi amat menyedihkan bagi seorang pria. Cinta kasih seorang pria, mendambalkan balasan, walaupun sedikit saja, melalui sentuhan halus, melalui senyum, melalui pandang mati mesra, melalui apa saja. Pria yang merindukan kaisah sayang istrinya itu, selama bertahun-tahun, hanya mampu berharap, berharap, dan berharap. Dan pada suatu malam, dunia kiamat baginya dan tiba-tiba saja Mulana menangis. Han Sung dan Bilioan terkejut bukan main. Mereka saling pandang, dan kemudian memandang kepada cuan rumah yang menutupi muka dengan kedua tangannya dan terisak menangis. Ketika mereka melirik ke arah nyonya rumah, wanita cantik itu masih terus makan ketika sepasang matanya melirik ke arah suaminya, Bilian menangkap sinar matu yang mengandung ejekan dan hinaan. Ingin sekali Han Sung bertanya, apa yang telah terjadi dengan pria yang mendambalkan cinta istrinya itu, akan tetapi dia menahan diri dan bersabar, menanti sampai Mulana menghentikan tangisnya. Pria itu menurunkan kedua tangannya, menggunakan sapu tangan sutera untuk menghapus air matu yang membasai mukanya, lalu tersenyum, senyum paksaan. Maafkan aku setiap kali menceritakan hal itu, aku selalu tak dapat menahan keharuan dan kesedihan hatiku. Akan tetapi, seperti ku katakan tadi, malam itu memang terjadi sesuatu yang membuat pria itu merasa dunia kiamat baginya apa yang terjadi. Pek Han Sung tak dapat menahan lagi keinginan tahuannya. Apa yang terjadi? Pek Tai Hiap, tidakkah engkau dapat mendunganya? Puteri yang cantik jelita itu, istri yang teramat di cinta suaminya itu, yang suka menjilati telapak kakinya untuk menyatakan cintanya, wanita yang secantik bidada itu, yang kecantikannya tanpa cacacela, pada suatu malam Jahanam itu, ketika pria yang menjadi suaminya itu terbangun dan tidak melihatnya tidur di pembaringan lalu mencarinya ke belakang, wanita itu, yang selalu dingin terhadap suaminya, yang tak pernah satu kalipun membelai suaminya, bahkan tak pernah menyentuhnya dengan geirah, wanita itu, di dalam taman, di atas rumput begitu saja, di tempat terbuka, tanpa pakaian sama sekali, tak bermalu sedikit pun juga, bagaikan seekor binatang jalang yang panas dan penuh nafsu berahi. Sambil mengerang seperti binatang dan dengan nafsu menggebu seperti kemasukan iblis, perempuan itu bergelut dan bermain cinta dengan tukang kebun ah seruan ini keluar dari mulut milian dan honsiong hampir berbareng karena mereka sungguh terkejut bukan main. Ha, kalian tentu kaget. Siapa orangnya yang tidak kaget. Dan pria itu, suami itu, dia bukan hanya kaget, akan tetapi dunia seperti kiamat baginya. Wanita yang dipujanya seperti Dewi itu, yang didambakan cintanya, menyerahkan diri sebulatnya, lahir batin, kepada seorang laki-laki lain. Bukan pangeran, bukan bangsawan, bukan hartawan, melainkan seorang tukang kebun biasa. Seorang hamba yang hina jeni dan rendah, dan kotor. Apa yang selalu dijauhkannya dari suaminya yang mencintanya, yang memujanya, pada malam hari itu, mungkin juga malam-malam sebelumnya, telah diberikan sepenuhnya kepada seekor anjing. Setelah berkata demikian, Mulana memandang kepada istrinya, dengan sinar mata mengerikan, penuh penyesalan, penuh duka, penuh kebencian, akan tetapi juga penuh kasih sayang. Cukup tiba-tiba wanita cantik jelita yang menjadi istri Mulana itu berseru, suaranya seperti jerit yang keluar dari lubuk hatinya, dan muka yang amat cantik itu menjadi kemarahan. Setelah semua dendam yang kau curahkan, kenapa engkau malam ini melanggar janji dan menceritakan kepada orang lain, Mulana aku terpaksa, Yasmina, aku tidak dapat bertahan lagi untuk menyimpannya sendiri. Dan dua orang ini bukan orang sembarangan, mereka adalah pendekar-pendekar yang telah berani menentang Kulana. Mereka patut mendengarkannya bagus, engkau melanggar janji, aku pun tak perlu setia terhadap janji. Hai dua orang muda, dengarkan baik-baik. Akulah Yasmina, akulah istri yang diceritakannya itu, wanita itu. Dialah yang membuat aku seperti itu. Mulana menganggap aku bukan seperti manusia, memujaku seperti benda keramat, seperti boneka kaca, melimpahkan semua cintanya seperti terhadap seorang dewi di kahyangan. Aku seorang perempuan, dari darah daging. Aku ingin diperlakukan sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan darah daging yang haus akan belayan dan kasih sayang nyata seorang jantan. Dan aku menyerahkan diri sepenuhnya, sepuas hatiku kepadanya. Dan aku puas. Aku menyesal, akan tetapi aku puas. Dan Mulana, dia memenggal leher tukang kebun itu, membuat kepalanya menjadi tengkorak ini dan aku harus selalu minum anggur dari dalam tengkoraknya, melalui mulutnya. Aku menerima semua pelampiasan dendam ini untuk menebuk dosaku. Dan dia setiap malam bermain cinta dengan para gadis pelayan yang cantik dan muda, di depan mataku, untuk membalas dendam. Aku hanya mencertawakannya dalam hati. Bagaimanapun juga, dia tak dapat disamakan dengan tukang kebunku itu. Tidak ada seperempatnya. Dan dia berjanji takkan membuka rahasia itu. Akan tetapi malam ini, dia melanggar janjinya wanita itu, Yasmina, kini mengangkat tengkorak yang sudah diisi anggur baru, kemudian mencium mulut tengkorak itu. Engkau, tukang kebunku yang setia, engkau selama ini menemaniku, engkau kehilangan nyawa karena aku, sekarang tiba saatnya engkau menjemputku. Bawalah aku ke sana, dan wanita itu lalu menggigit sebuah di antara gigi tengkorak itu, minum anggur dari dalamnya dan ia pun terkulai di atas meja. Tengkorak itu terlepas dan jatuh bergulingan di atas lantai, seperti hidup, sampai berhenti di dekat kaku mulana. Yasmina mulana menendang tengkorak itu dan meloncat ke dekat istrinya. Dia mengangkat muka istrinya, mungkin sudah lama dipersiapkan wanita itu menyimpan racun di bawah sepotong gigi tengkorak yang tadi digigitnya, dan minum racun itu bersama anggur. Yasmina mulana mengguncang-guncang istrinya, didukungnya, dipondongnya dan dia pun menangis sambil kebingungan. Melihat ini, Bilyang bangkit dan memandang kepada Pekonsiong. Alisnya berkerut dan gadis ini merasa betapa batinnya terguncang hebat oleh peristiwa yang terjadi antara suami istri aneh itu. Mari kita pergi, aku menjadi muak dan muak katanya. Pekonsiong sendiri juga terguncang hebat perasaannya. Apalagi yang terjadi antara mulana dan Yasmina itu terlalu hebat, sampai wajahnya menjadi berubah agak pucat. Ngeri dia membayangkan malapetaka dan kesengsaraan yang menimpa sepasang suami istri yang seperti mereka itu. Kaya raya, bangsawan tinggi, keduanya tampan dan cantik. Mari katanya dan keduanya lalu meninggalkan ruangan itu tanpa pamit lagi karena tuan rumah tidak mungkin dapat diajak bicara. Dia sudah menjadi seperti gila, memondong mayat istrinya itu kesana-sini, sambil menangis dan menciumi muka yang kebiruan itu. Pelayan yang berada di situ seperti berubah menjadi patung, terbelalak pucat tidak ada yang berani bergerak. Bahkan ketika Bilian dan Honsiong pergi meninggalkan perkampungan itu, tidak seorang pun penjaga mencoba untuk menghalangi mereka. Ketika dua orang muda itu tiba di luar perkampungan, tiba-tiba nampak api besar bernyala di belakang mereka dan sayup-sayup terdengarlah tangis-tangis dan teriakan mulana memanggil-manggil nama istrinya. Agaknya mulana telah menjadi gila dan telah membakar istananya sendiri. Pria itu sesungguhnya amat mencinta istrinya akan tetapi dibikin gila oleh cemburu. Kasihan Pek Honsiong yang berhenti dan memandang ke belakang mengeluh. Siapa yang kasihan barulah Honsiong teringat bahwa Bilian berada di situ dan tadi suara hatinya dikeluarkan melalui mulut. Kedua-duanya, jawab Honsiong. Mereka melanjutkan perjalanan, berjalan perlahan menuruni dukit itu. Engkau benar, saudara Pek. Kasihan keduanya. Keduanya telah bersalah dan keduanya patut dikasihani karena nasib mereka sungguh buruk sekali. Tak sangka orang-orang seperti mereka, kata Bilian, kemudian disambungnya, lirih. Cinta memang aneh? Ya, cinta memang aneh. Honsiong juga menggumam lalu keduanya tenggelam dalam lamunan, kata-kata mereka itu berdengung di pelinga mereka. Kata-kata itu seperti menunjukkan bahwa mereka mengerti atau setidaknya pernah mengalami cinta. Sampai lama mereka melangkah, termenung, saling menduga, lalu tiba-tiba Bilian bertanya. Saudara Pek, pernahkah engkau jatuh cinta Honsiong terkejut, memandang gadis itu, menggeleng kepala? Belum, dan engkau aku juga belum pernah, kalau begitu, bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa cinta itu aneh dan engkau pun membenarkan begitu saja, dan keduanya saling pandang, lalu tertawa geli. Lihat saja mereka itu. Mulana dan Yasmina, bukankah mereka itu menjadi seperti orang gila karena cinta? Itulah yang membuat aku mengatakan cinta memang aneh tadi, kata Bilian membela diri. Tapi itu bukan cinta, nonacu. Mulana tidak mencinta istrinya dengan sesungguhnya, atau cintanya berlandaskan kebanggaan karena dia telah berhasil memenangkan puteri itu dalam perebutan. Dia memperlakukan Yasmina sebagai barang pusaka, dikeramatkan, disanjung, dipuja, dibanggakan dan dipamerkan. Dan cinta Yasmina juga hanya cinta nafsu. Karena itu keduanya lalu menyeleweng, dan baru terasa cinta itu setelah terlambat. Mulana lebih mementingkan kebanggaan dirinya dan Yasmina lebih mementingkan nafsu berahinya, dan keduanya merana, air, agaknya engkau. Seorang yang ahli dalam seni mencinta, saudara pek, kata Bilian. Wajah Honsung berubah merah. Sama sekali tidak, hanya aku melihat hal-hal yang aneh sekali dalam cinta ini. Ada suatu peristiwa yang tidak kalah anehnya, juga amat mengharukan antara dua orang yang saling mencinta. Akan tetapi biarlah lain kali saja ku ceritakan kepadamu, nonacu, siapakah mereka Bilian tertair. Mereka, adalah kedua orang buruku, Suhu dan Suboku, ih, tentu menarik sekali. Ceritakan, saudara pek, lain kali sajalah. Mari kita mencari tempat yang enak untuk melewatkan malam. Nah, di sana ada sungai kecil, bagaiman kalau kita melewatkan malam di tepi sungai itu mereka lalu mencari tepi sungai yang landai dan di situ terdapat banyak batu kali yang besar dan bersih. Mereka lalu mengumpulkan kayu kering, lalu membuat api unggun sambil duduk di atas batu kali yang besar, halus dan rata. Enak memang tempat itu. Sebelum pergi, mereka tadi sudah memasuki kamar masing-masing untuk membawa perbekalan mereka tanpa ada yang mengganggu mereka. Sekarang mengasuh dan tidurlah, nona. Biar aku yang berjaga di sini, kata pek hansiong. Aku tidak mengantuk, saudara pek. Lebih baik kita bercakap-cakap. Pertemuan antara kita sungguh aneh sekali. Engkau muncul begitu saja ketika aku terancam bahaya, dikeroyok oleh Kulana dan Lamhe Giamlo yang amat lihai. Kemudian kita bertemu dengan Mulana dan istrinya yang lebih aneh lagi. Apalagi mendengar bahwa engkau adalah kakak kandung adik pek yang baru saja ku kenal dengan baik, bahwa engkau adalah singtong yang sudah amat lama ku kenal namanya sebagai anak ajaib. Saudara pek, ceritakanlah tentang keadaan dirimu, keluargamu. Begitu aku bertemu dengan adikmu, pek engkau sudah merasa suka sekali padanya, hansiong menarik napas panjang. Tidak ada sesuatu yang menarik tentang diriku, nona. Akan tetapi, sesungguhnya adalah suatu hal yang amat penting, amat menarik tentang dirimu, nona. Ketahuilah, sesungguhnya, ketika engkau memperkenalkan namamu, aku, aku telah menjadi terkejut sekali karena aku mengenal namamu dengan baik sekali, nona cu, bilian memandang dengan sinar matah, tajam penuh selidik. Pantas ketika mendengar namaku engkau kelihatan kaget. Di mana engkau pernah mendengar namaku, saudara pek hansiong hansiok mengambil keputusan untuk berterus terang. Kalau dia tidak mengaku, kelak tentu gadis ini akan merasa tersinggung dan marah karena dia pura-pura tidak mengenalnya. Padahal, dialah yang mendapat tugas dari suhu dan subonya untuk mencari putri meraka ini. Akan tetapi, tentu saja tak mungkin dia berani mengaku tentang ikatan jodoh itu, bahkan agaknya tidak bijaksan kalau dia membuka rahasia bahwa gadis ini bukan secu melainkan sesu yang kean. Dengan hati-hati dia lalu menjawab, Sebelumnya, ingin aku mendengar pengakuanmu, bukankah dahulu engkau tinggal di sebuah dusun di Cinghai Selatan, di pegunungan Heng Cuonsan, tak jauh dari sebuah kuil siau lims yang terletak di luar kota Yeusu Bilian memandang dengan sinar macu berseri. Benar sekali. Bagaimana engkau bisa tahu akan hal itu, saudara pek? Ketika itu aku tinggal di sebuah dusun, bersama kedua orang tuaku. Akan tetapi datanglah malapetaka di dusun itu. Terjadi pertempuran antara para tokoh sesat dan banyak orang dusun tewas pula dalam pertempuran itu, termasuk kedua orang tuaku. Ayah ibuku tewas dan aku terjatuh ke dalam tangan kedua orang guruku itu, ialah mendiam Pak Kweong dan Tung He Kwe. Ketika itu, aku berusia 11 tahun dan mulai saat itu, aku menjadi murid mereka dan diajak merantau sampai jauh. Akan tetapi, sekali lagi, bagaimana engkau bisa tahu akan keadaan diriku di dusun itu ada satu hal lagi, Nona, harap kau jawab dengan sejujurnya. Sebelum engkau ikut dengan kedua orang gurumu itu, yaitu Mendiang Pak Kweong dan Tung He Kwe, sebelum terjadi pertempuran antara tokoh sesat di dusunmu itu, yang mengakibatkan kematian ayah bundamu, sebelum itu, pernahkan engkau belajar ilmu silat bilian kembali memandang tajam, penuh selidik dan ia mengingat-ingat. Masih teringat benar olehnya betapa ada dua orang yang selalu datang di malam hari, ketika ia masih kecil dan kedua orang itu secara bergiliran, laki-laki dan wanita, memberi petunjuk kepadanya akan dasar ilmu silat. Kedua orang itu dianggapnya sebagai guru-gurunya, disebutnya Suhu dan Subo dan mereka itu demikian sayang kepadanya. Terutama sekali Subonya, kadang-kadang Subonya itu memperlihatkan kasih sayang kepadanya secara mesra. Ia suka di gedongnya dan ditimangnya, dan diciuminya. Kini terbayanglah wajah mereka itu. Subonya seorang wanita yang teramat cantik, mukanya agak pucat dan pendiam, namun pandang matanya kepadanya penuh dengan kemesraan dan kasih sayang. Masih ingat ia betapa Subonya itu selalu mengenakan sabuk sutra putih, sikapnya lemah lembut sekali. Adapun suhunya seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap, juga pendiam namun ramah dan baik sekali kepadanya, memberi petunjuk dengan tekun dan sabar. Yang tak mungkin dapat dilupakan dari Suhunya itu adalah bahwa lengan kiri Suhunya itu buntung sebatas siku. Lengan baju kirinya itu sebatas siku kosong. Hanya itulah yang teringat olehnya tentang Suhu dan Subonya, dan kini ia diingatkan dan ditanya oleh petun suong tentang kedua orang yang sudah hampir terlupa olehnya itu. Ya ya ya, aku tentu saja masih ingat kepada mereka. Suhu dan Subo yang demikian baik kepadaku. Ah, mereka suka datang secara bergilir di waktu malam, kata mereka itu, mereka tinggal di sebuah kuil siau lemsi dan mereka membimbingku dengan dasar-dasar ilmu silat. Girang sekali rasa hati Han Suong mendengar ini dan dia merasa betapa jantungnya berdebar tegang. Nona cu, tahukah hengkah siapa nama mereka itu Suhu dan Subo. Gadis itu menggeleng kepala. Tahukuh hanya Suhu dan Subo. Mereka tak pernah memperkenalkan nama, juga ayah dan ibu yang agaknya amat menghormati mereka, tidak pernah menceritakan siapa nama mereka, hanya menyuruh agar aku patuh dan mentaati mereka sebagai guru-guruku. Eh, saudara Pek, apakah hengkau kenal dengan Suhu dan Subo itu? Han Suong mengangguk, sejenak dia termenung memandang ke arah api unggun sedangkan gadis itu mengamati wajahnya penuh perhatian. Pemuda itu lalu mengalihkan pandang matanya dan dua pasang sinar matu itu saling bertaut sampai beberapa lamanya, kemudian Han Suong berkata dengan sikap tenang. Aku mengenal mereka dengan baik, Nona, karena mereka itu adalah juga guru-guruku. Suhu bernama Siang Kuan Cikeng, dan Subo bernama Tuan Hoi Chu, sepasang matu yang indah itu terbelalak dan diam-diam Han Suong memandang kagum. Gadis ini demikian mirip Subonya. Akan tetapi jauh lebih cantik karena kalau Subonya itu pendiam, gadis ini bermata tajam, sikapnya lincah, manis dan tahilalat di dagu itu sungguh luar biasa. Manisnya juga memiliki pembawaan yang gagah perkasa seperti Suhunya. Ayuh, kalau begitu engkau. Aku adalah saudara seperguruan denganmu, Sumoy, engkau Suhengku. Ah, akan tetapi, aku baru mempelajari dasar-dasar gerakan ilmu silat saja dari Suhu dan Subo, dan aku selanjutnya digembleng oleh kedua orang guruku, Pak KWI Ong dan Tung Hek KWI. Mereka itu merampasmu dari Suhu dan Subo, tapi, tapi ilmu silat kita berbeda jauh, dan engkau begitu lihai. Kalau begitu, Suhu dan Subo itu lihai bukan main, bahkan melebih kedua orang guruku yang sudah tewas di lian kagum bukan main. Han Suheng menggeleng kepalanya. Belum tentu, Sumoy. Kedua orang gurumu itu merupakan datuk-datuk persilatan yang sudah hamat tinggi ilmunya, walaupun Suhu dan Subo juga merupakan orang-orang sakti. Ilmu silat kita memang berbeda, akan tetapi aku tidak berani mengatakan bahwa aku lebih lihai darimu. Kulihat engkau lihai bukan main, hanya karena engkau dipengaruhi sihir oleh Kulana, maka engkau hampir celaka, dan engkau dapat melenyapkan pengaruh sihir. Kalau begitu, selain ilmu silat, Suhu dan Subo juga mengajarkan ilmu sihir kepadamu, Suheng, sehingga engkau mampu melawan Kulana Han Suong menggeleng kepala. Tidak, biarpun Suhu dan Subo lihai, namun bukan mereka yang mengajarkan ilmu sihir kepadaku. Sumoy, ketahuilah, ketika engkau memperkenalkan namamu, aku menjadi demikian gembira sampai merasa takut mengaku kepadamu. Baru sekarang aku mengaku karena sesungguhnya, Suhu dan Subo telah memberi tugas kepadaku untuk mencari engkau sampai dapat ku temukan bilian tersenyum memandang. Di bawah sinar api unggun, wajah pemuda ini nampak aneh dan menarik sekali, dan ia merasa betapa jantungnya bergelebar. Entah karena senang mendapat kenyataan bahwa pemuda lihai ini Suhengnya, atau mengapa ia sendiri tidak dapat mengerti. Yang jelas, diingatkan keadaannya ketika kecil mendatangkan kenangan yang aneh, ada pahitnya dan ada pula manisnya. Dan ia sama sekali tidak mengira bahwa Suhu dan Subonya yang dulu itu, ternyata masih ingat kepadanya, bahkan mengutus muridnya yang lihai ini untuk mencarinya sampai dapat. Dan ternyata engkau berhasil Suheng. Kita telah dapat saling bertemu, lalu apa yang akan kau lakukan terhadap aku, atau apakah yang harus kulakukan sekarang? Honsyong juga tersenyum. Gadis ini memiliki pembawaan yang lincah gembira. Kita saling bertemu, bahkan bersama telah menghadapi pengeroyokan lawan lihai, dan baru saja tadi mengalami hal yang amat aneh dan mengguncangkan batin. Tentu saja aku ingin menyampaikan pesan Suhu dan Subo bahwa, bahwa, engkau diminta untuk berkunjung kepada mereka, Sumoy. Mereka sangat rindu kepadamu dan merasa khawatir ketika mendengar bahwa engkau lenyap dari dalam dusun itu. Akan tetapi, sebelum itu, aku ingin mencari dulu adikku Pek Eng, untuk kuajak keluar dari tempat berbahaya itu, engkau benar sekali, Suheng. Aku pun tadinya merasa heran dan juga tidak rela melihat seorang gadis seperti Eng Boy itu berada di antara mereka. Apalagi ia menjadi murid bahkan anak angkat seorang sejahat Lam Hai Giam Lo. Ada dua hal yang mendorong adikmu menjadi muridnya. Pertama, karena tadinya ia tertawan oleh anak buah Lam Hai Giam Lo dan dengan kecerdikannya, adikmu itu telah dapat menundukkan hati Giam Lo sehingga kakek iblis itu suka kepadanya dan bahkan mengambilnya sebagai murid dan anak angkat. Dan yang kedua, adikmu itu memang ingin mempelajari ilmu silat tinggi setelah ia minggar dari rumahnya karena tidak sudi dijodohkan dengan pemuda yang tidak dicintanya. Akan tetapi kalau bertemu denganmu, dan tahu bahwa engkau lah kakak kandungnya yang selama ini dicarinya, aku yakin engkau akan dapat memujuknya keluar dari sana. Aku pun hendak kembali ke sana, Suheng. Ada dua hal yang ingin ku lakukan di sana, apakah dua hal itu kalau aku boleh tahu? Sumoy pertama, aku harus membalaskan kematian ayah ibuku, dan kedua, aku pun tidak akan tinggal diam saja karena kedua orang guruku sampai tewas di sana. Kulana harus bertanggung jawab karena Allah dia yang melamarku yang menjadi penyebab kematian kedua orang guruku itu, dan siapakah yang telah menewaskan ayah ibumu di dusun? Ayah ibuku tewas di tangan, mendiam Pak Kweeong dan Tung Hek Kwee, Ai Honsung berseru kaget. Lalu kepada siapa? Begini, Suheng. Pada waktu itu kedua orang guruku itu dikeroyok oleh Lema Aisyang Mo dan suami istri Goha Iblis Pantai Selatan, dan anak buah mereka. Mereka itu bahkan menghasut orang dusun agar memusuhi Pak Kweeong dan Tung Hek Kwee. Kedua orang tua ini mengamuk dan membunuh banyak musuh, termasuk banyak orang dusun. Dengan demikian, biarpun orang tuaku tewas di tangan kedua orang guruku itu, akan tetapi kedua orang guruku itu tidak mempunyai permusuhan dengan orang tuaku. Yang bersalah adalah dua pasang suami istri itulah yang menghasut penduduk untuk ikut mengeroyok dua orang tua itu. Nah, kuanggap bahwa merekalah yang telah menjerumuskan ayah ibuku sehingga menjadi korban, Han Siong mengerutkan alisnya, teringat dia akan semua nasihat suhu dan subuhnya, juga semua wejangan dari gurunya yang kedua, yaitu Ban Hock Lojin, seorang di antara delapan dewa. Setelah menarik napas panjang, semua nasihat dan petuah yang pernah didengarnya itu pun meluncur lewat mulutnya tanpa dapat ditahan dan bahkan di luar kesadarannya sendiri. Sumoy, dendam merupakan suatu penyakit yang amat merugikan diri sendiri dan dari dendam timbulah perbuatan-perbuatan kejam dan bahkan jahat. Apalagi dendam terhadap kematian. Semua orang di dunia ini pada saatnya tentu akan mati, Sumoy dan jangan dikira bahwa ada orang lain yang dapat menentukan kematian seseorang, walaupun orang itu bisa saja menjadi sebab daripada kematian orang lain. Kalau Tian tidak menghendaki, biar ada seribu pasang suami istri seperti Lam Hals yang mu atau seribu orang seperti mendiang guru-gurumu itu, tak mungkin orang tuamu di dusun dapat tewas. Juga kalau Tian tidak menghendaki, biar ada seribu orang kulana takkan mungkin dapat menyebabkan kedua orang gurumu saling serang sehingga akhirnya keduanya tewas. Tidak Sumoy, mendendam sungguh merupakan suatu penyakit yang keliru. Kematian berada pada tangan Tuhan. Su Heng Lilian berseru kaget dan heran karena baru sekarang ia mendengar pendapat seperti itu. Han Siong tersenyum. Untuk mengambil nyawa orang, Tian mempergunakan banyak macam kera, Sumoy. Ada yang melalui penyakit, melalui kecelakaan, melalui bencana alam dan sebagainya. Apakah kita juga harus mendendam kepada penyakit kalau keluarga kita mati karena penyakit? Mendendam kepada api kalau mati karena api, dan mendendam kepada air kalau seandainya mati tenggelam tapi, Su Heng. Apakah kita harus berdiam diri saja melihat orang-orang melakukan kejahatan seperti dua pasang suami istri iblis itu, melihat seorang seperti Kulana yang mengandalkan pengaruh dan kekayaan hendak memaksakan kehendaknya? Wah, itu lain lagi, Sumoy. Bukan persoalan dendam lagi, melainkan sikap seorang pendekar yang harus selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran. Kalau engkau hendak menentang Lamhe Giamlo dan kawan-kawannya karena engkau tahu benar bahwa mereka itu adalah sekelompok orang sesat yang hanya hendak mengancam kedamaian hidup orang lain, itulah panggilan jiwa kependekaranmu dan aku akan menemanimu ke sana. Sekarang, kita beristirahat lebih dulu, besok pagi-pagi kita melakukan penyelidikan ke sana. Akan tetapi ingat, bebas dari dendam, Sumoy, Bilian tersenyum dan mengangguk. Bebas dari dendam, Su Heng, ia masih tersenyum ketika akhirnya dapat tidur pula sedangkan Pak Han Siong duduk bersilah dekat api unggun, mengumpul kah hawa murni dan berjaga karena dia tahu bahwa di tempat itu, dia tidak boleh lengah kita biarkan dulu Pak Han Siong dan Cu Wilian yang sedang beristirahat di tepi anak sungai itu, dan mari kita mengikuti perjalanan Hei Hei yang sudah terlalu lama kita tinggalkan. Seperti kita ketahui, Hei Hei berjumpa dengan Kok Hu Wilian, dan dengan janda muda yang selain cantik jelita, tubuhnya mengeluarkan keharuman, dan teramat lihat ilmu silatnya itu, hampir saja terjadi hubungan badan yang terdorong oleh Berahi. Untung bahwa Hei Hei memiliki batin yang amat kuat walaupun dia sudah hampir lupa dan buta oleh gejolaknya nafsu. Mereka berdua dapat menguasai diri kembali, tidak terjadi suai upelanggaran walaupun mereka telah bermesraan. Setelah mereka saling berpisah, Hei Hei tidak pernah dapat melupakan wanita itu, seorang wanita yang memenuhi segala keindahan yang dapat dibayangkan pria mengenai diri seorang wanita. Kini dia masih mempunyai sebuah tugas, yaitu mengembalikan pusaka batu giyok milik Kuan Taijin, yaitu Jaksa Kuan yang terkenal adil dan dimusuhi kaum sesat itu. Batu giyok mustika itu dirampas oleh Minsan Moko dari tangan Jaksa Kuan ketika pembesar ini ditawan, akan tetapi berkat pertolongan Hei Hei dan Kok Hu Wilian, para penjahat dapat diusir dani batu giyok mustika dapat dirampas kembali. Bahkan tanpa disengaja, dengan batu giyok itu luka-luka beracun mereka berdua dapat disemihukan.